selamat menikmati kita akan mulai kajian singkat dasar-dasar psikologi bagi rumpun humaniora kali ini kita akan bahas tentang manusia nah ada sebuah pertanyaan what we know about ourselves and others tentunya ini bukan pertanyaan biasa ini pertanyaan yang jawabannya bisa sangat panjang dan luas gitu ya namun kita coba kaji sedikit demi sedikit ada satu konsep teori the unique individual dimana manusia memiliki satu ruang yang orang lain tidak bisa observasi namun ada wilayah lain yang orang lain bisa observasi yaitu form of self-expression self-management bagaimana perilaku kita sehari-hari mengatur diri kita orang lain bisa pantau sikap-sikap kita orang bisa pantau abilities kemampuan-kemampuan kita orang bisa pantau emotion bagaimana ekspresi emosi kita orang lain bisa observasi namun demikian ada hal yang berada di dalam diri kita yaitu personality traits kepribadian atau sifat-sifat manusia memiliki sejumlah sifat-sifat dari lahir manusia tersebut sudah membawa sifat-sifat tersebut pada perjalanan kehidupannya sifat-sifat tersebut berkembang berbeda-beda tiap individu ada yang berkembang sifat agresifnya ada yang berkembang misalnya sifat pemalunya ada yang berkembang sifat kritisnya dan lain-lain sehingga dominasi sikap di antara individu bisa sangat berbeda kemudian apa yang ada di dalam individu tersebut atau proses mental yang terjadi itu mempengaruhi perilaku individu tersebut ada self-konsep self-esteem self-efficacy self-monitoring yang berada dalam diri individu yang bisa mempengaruhi bentuk perilaku individu tersebut yang terobservasi oleh orang lain berikut secara singkat tiga unsur membentuk self-fifference self-fifference adalah apa yang kita dengar dari orang lain yang kemudian itu bisa masuk ke dalam pikiran kita ke penghayatan kita akhirnya mempengaruhi bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri self-skema journey of our life perjalanan kehidupan kita dari kita mulai merasa kecil misalnya merasa hitam merasa keriting misalnya dan lain-lain sampai kemudian kita merasa oh ternyata bukan saya saja yang hitam bukan saja yang keriting oh ternyata orang lain juga bisa berkembang ternyata warna kulit apapun bentuk tubuh apapun juga bisa berkembang dan lain-lainnya oh ternyata bukan saya saja yang merasa gemuk bukan saya saja yang merasa jerawatan dan lain-lain self-skema ya bagaimana kita mendeskripsikan diri kita sendiri berbasis pada perjalanan kehidupan kita dan juga berbasis pada bagaimana kondisi biologis kita ini self-skema keyakinan kita akan kehidupan kita di masa mendatang apakah kita optimis apakah kita pesimis terhadap kehidupan kita di masa mendatang maka semuanya ini kemudian membentuk self-konsep yaitu bagaimana kita mendeskripsikan diri kita sendiri atau jawaban terhadap pertanyaan siapa saya ketika kita bercermin jika self-konsep hanya bicara deskripsi diri maka self-esteem kita mulai bicara tentang bagaimana kita menilai menghargai diri kita sendiri harga kita ini berapa atau secara lebih lugas kita ini merasa berharga atau tidak kita merasa penting atau tidak di hadapan konteks lingkungan sosial tertentu kita merasa berharga atau tidak atau kita merasa tidak berharga di konteks lingkungan tertentu kita merasa tidak ada apa-apanya di lingkungan tertentu atau sebaliknya kita merasa sangat percaya diri sangat berkuasa sangat merasa di atas yang lainnya gitu ya ini adalah self-esteem I believe about one's own self-worth based on an overall self-evaluation contoh positive self-esteem adalah I feel I'm a person of world the equal of other people atau negative self-esteem I feel I do not have much to be proud of kayaknya saya gak ada yang dibanggai dalam diri saya gak ada satu kebanggaan pun yang bisa saya angkat kepada orang lain lihatannya orang lain selalu lebih hebat dari saya saya gak ada apa-apanya misalnya itu ketika sudah seperti itu berarti sudah masuk ke penilaian atau bagaimana kita memberi harga kepada diri kita sendiri ini nah kenapa kemudian kajian citra diri ini menjadi penting karena bagaimana kita mendeskripsikan menghargai menilai diri kita sendiri bisa mempengaruhi cara berpikir dan cara bicara kita semakin percaya diri semakin berbeda cara bicaranya atau sebalik semakin merasa rendah diri semakin berbeda cara bicaranya dan cara kita melihat dunia luar kita melihat dunia luar sebagai ancaman sebagai peluang sebagai hal yang menakutkan sebagai hal yang membuat kita membenci diri sendiri atau seperti apa gitu ya ada beberapa orang dengan gambaran dirinya sendiri setiap masuk ke lingkungan sosial dia semakin membenci dirinya gitu ya karena dia melihat hal-hal yang ada pada orang lain misalnya lalu ini akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain apakah merasa equal merasa di bawah ya apa kita menghindar dari orang lain itu karena karena perasaan atau penghargaan kita terhadap diri kita sendiri tersebut itu sangat berpengaruhi juga mempengaruhi pilihan-pilihan kita banyak diantara kita sudah menolak kesempatan duluan karena merasa kita tidak pantas untuk itu ya saya tidak sepantasnya memiliki kesempatan itu saya sepantasnya menghindari atau mundur dari kesempatan itu itu tergantung pada bagaimana kita tadi mendeskripsikan dan menghargai diri kita sendiri akhirnya bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan sesuatu ketika merasa sangat low cara kita melakukan sesuatunya berbeda atau ketika kita merasa equal dengan yang lain kita biasanya lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ya maka kemudian citra diri ini ada siklusnya ketika seseorang merasa rendah diri merasa di bawah yang lain dan lain-lain maka biasanya perilakunya akan mencerminkan dari apa yang dipikirkan atau dirasakan yang tersebut dia malu-malu menghindar sedikit ngomong sedikit berbaur ya ketika diajak bergabung juga malu-malu ketika sudah bergabung minim partisipasi dan lain-lain ya karena merasa di bawah yang lain ya merasa yang lain jauh lebih memiliki segalanya maka perilakunya ini kemudian terobservasi oleh lingkungannya ya lingkungannya akan melihat apa yang kita lakukan maka kemudian ya secara tidak langsung secara tidak sadar lingkungan akan memberikan penilaian memberikan penamaan terhadap kita oh udahlah jangan ajak dia dia mah dia mah dia mah kurang kontributif dia mah malu-malu terus sehingga gak jelas kinerjanya dan lain-lain pandangan-pandangan ini kemudian kita dengar dan bisa masuk ke dalam thinking dan feeling kita yang pada akhirnya bisa membuat kita semakin low self-esteem kenapa karena kita membenarkan apa kata lingkungan tersebut kepada kita memang benar saya mah orangnya parah saya mah orangnya gak aktif saya mah orangnya diem dan segala macamnya akhirnya dia semakin merasa seperti itu ya seorang anak yang misalnya sangat aktif banyak lakukan aktivitas-aktivitas tapi kemudian aktivitas tersebut dianggap mengacaukan kerapihan rumah dan lain-lain ya kemudian dicap oleh lingkungannya kamu mah bikin berantakan aja kamu mah biang kerok ini kamu mah bikin kacau balok semua urusan rumah ini ya ketika itu berulang-ulang ya masuk ke telinganya ya kemudian mendengar dan merasa betul saya lah biang kerok kalau ada saya semua kacau dan lain-lain kemudian itu melekat pada self-konsep dan self-esteemnya ya siklus ini berulang-ulang maka bisa menimbulkan gejala-gejala anxiety kecemasan atau kegelisahan yang berlebih ya yang di luar porsi normal pada individu sehingga bisa berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental ya sebelum lebih jauh kita mengupas kesehatan mental kita lihat dulu beberapa indikator kesehatan mental ya kali ini dari WHO ya ada banyak versi kita coba dari yang ini pertama bebas dari ketegangan dan kecemasan artinya hari-harinya tidak didominasi oleh ketegangan dan kecemasan kekhawatiran kegelisahan kemudian mampu menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari ini contoh mental yang sehat ya karena ada banyak hal yang terjadi mungkin sesuatu itu mengecewakan namun dia bisa mengambilnya untuk pelajaran mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan walau pahit gitu ya ini tadi ya nyambung ya artinya kita tidak bisa selalu sorry kita tidak bisa mengendalikan apa yang menimpa kita ya tapi insya Allah dengan bekal yang Allah berikan pada kita yaitu Al-Fikr dan Kolbu maka kita punya kendali untuk merespon setiap kejadian tersebut ya artinya kita punya kendali terhadap pikiran dan perasaan kita dapat berhubungan dengan orang lain memampu melakukan tolong-tolong yang berhubungan sehat tadi ya bukan menyendiri bukan kemudian menghindari mental sehat ditandai dengan kemampuan kita berinteraksi normal dan tolong-menolong dengan lingkungan kita merasa lebih puas memberi daripada menerima jadi kalau kita lebih bahagia menerima apalagi dari hasil kita minta-minta kita dapat sesuatu itu gitu ya dan itu lebih membahagiakan daripada memberi hati-hati kemudian dapat merasakan kepuasan dari perjuangan hidupnya ada orang yang berjuang tapi hasilnya ada keluhan demi keluhan demi keluhan tapi ada orang yang berjuang kemudian dia menghargai sedikit-sedikit perjuangannya merasa puas atas hasil yang dicapainya hari ke hari ini yang sehat lalu mengarahkan permusuhan pada penyelesaian yang konstruktif jadi tidak memendam tidak memasukkan rasa permusuhan itu ke unconscious mind ke ketidaksadarannya ya dia memendam itu sampai ke ketidaksadarannya ini berbahaya memiliki rasa kesayang dan butuh disayangi dan memiliki spiritual atau agama ini versi WHO kita akan kaji versi versi lainnya supaya kita tahu indikator mental yang sehat atau orang yang sehat secara psikologis ya bukan hanya biologis demikian terima kasih selamat menikmati